Halo teman-teman, kembali lagi di channel Youtube Rahman Marangga Oke, untuk video kali ini aku mau sharing tentang traveling, khususnya dengan gaya backpacking Jadi sekitar 2 tahun belakangan ini aku mulai rutin traveling dan lebih sering backpacker run So, dari perjalanan tersebut, aku menemukan beberapa hal yang sebenarnya spele tapi ngaruh banget kalau kita lakukan dalam traveling khususnya backpacker run Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku minta tolong pada kalian semua untuk bantu sukseskan channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah Kemudian kalau kalian mau dapat notif, boleh juga untuk klik lonceng di sampingnya Nah, sekarang aku mau bahas 5 hal spele tapi signifikan bagi para backpacker So, buat kalian yang merasa backpacker atau yang baru merencanakan untuk traveling dengan gaya backpacking Kalian harus banget nonton video ini Sampai habis dan nggak boleh di skip Ibaratnya nih, tasnya backpacker adalah sebuah rumah Jadi udah pasti isinya sangat banyak dan beragam Mulai dari baju Celana Peralatan dokumentasi Peralatan mandi Bahkan speaker Juga ada Nah, untuk baju misalnya Aku terbiasa untuk melipat kayak gini Tujuannya biar menghemat space Dan tidak banyak space kosong antara salah baju Dan aku punya teknik khusus untuk melipat baju ini Sedangkan untuk celana Aku biasanya membawa celana yang tipis atau celana outdoor Yang tidak makan tempat dan cepat kering Dan jangan lupakan jaket Selama perjalanan bebek pekeran bukan berarti kita nggak mandi kan Tapi memang harus diakui Kemasan yang paling kecil pun Dari beberapa produk Tidak ada yang sesuai dengan impian para backpacker So, aku biasanya Membeli botol kosong Sebesar ini Dan aku bisa masukin Apa saja yang mungkin disini Jadi, aku bisa masukin Sunblock Sampo Dan Sabun cair Kalau Kemasan minimum Ini hanya untuk sunblock ya Kemasan minimumnya itu segini Terus dengan Aku masukin di dalam botol ini Aku bisa hemat tempat So, ranselku Tidak akan cepat penuh Ketika kita sudah sampai ke tujuan tertentu Kita biasanya akan mencari homestay Atau penginapan Atau semacamnya Kemudian Kita Akan Berpergian Kesana kemari Dengan Beberapa tujuan Di daerah tersebut So Akan sangat Memberatkan Kalau kita harus membawa Rancel kita yang Lumayan gede Kemana-mana So Aku Biasanya Membawa Satu buah Tas kecil Lagi Ini ukurannya 18 liter Dan Sudah sangat cukup Untuk Aku masukin Beberapa peralatan Yang diperlukan Jadi Di sini Aku bisa masukin Kamera Kemudian Aku masukin dompet Terus Tas ini Juga Masih muat Kalau mau dimasukin Gorilla Dan Yang paling penting Handphone Nah Enaknya Biasanya tas Outdoor Kayak gini Bungkusannya Kita bisa Masukin Handphone Dan Kita tinggal Berpergian Ketempat Wisata Di daerah Tujuan kita Menggunakan Tas yang Tadi Sekecil ini Dan nanti Kalau mau dilipat Bisa sekecil Tadi lagi Mungkin dari rumah Kamu sudah menata Ranselmu Dengan rapi Tapi Gimana Kalau sudah Dua hari Tiga hari Kebayang dong Amburadulnya Ranselmu Nah Untuk Meminimalisir Itu Aku Biasanya Bawa Zipper Brake Yang Aku Biasanya Pakai Buat Kabel Kabel Kayak gini Jadi Biasanya Suka Ganggu Kabel Kabel Ya Biasanya Masukin Zipper Brake Kayak gini Dan Kalau Mau Dipakai Tinggal Dibuka Dan Tidak Akan Nyasar Ke Tempat Lain Terus Selain Zipper Brake Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Plastik Prep Apa Sih Gunanya Plastik Prep Kayak Ngabis Ngabis Tempat Aja Gitu Ya Nah Biasanya Aku Gunakan Ini Untuk Membungkus Pakaian Kotor Jadi Anggap Ajin Ini Pakaian Kotor Kemudian Aku Bungkus Tidak Baunya Atau Mungkin Dia Basah Atau Gimana Tidak Mengganggu Pakaian Yang Masih Bersih Karena Kita Hanya Punya Satu Lansel Dan Mau Nggak Mau Pakaian Kotor Dan Pakaian Bersih Kita Masukin Kedalam Satu Tempat Kemudian Fungsi Berikutnya Kalian Pasti Berpikir Apa Hubungannya Kamera Dengan Plastik Wrap Ini Sebenarnya Ada Hubungannya Jika Kalian Traveling Ke Tempat Atau Daerah Yang Cocoknya Tidak Menentu Atau Seketika Bisa Turun Hujan Dan Kalian Harus Mengabdikan Beberapa Momen Jadi Kalian Bisa Menggunakan Ini Untuk Membungkus Kamera Biar Tidak Basah Kameranya Masih Bisa Nyala Dan Masih Bisa Berfungsi Ini Baik Menjadi Bebeker Udah Pasti Kita Bakal Berhubungan Dengan Matahari Dengan Perjalanan Yang Tidak Terduga So Kita Perlu Penutup Kepala Tapi Tidak Mungkin Buat Untuk Membawa Bermacam-macam Penutup Kepala Ataupun Pelengkapan Lainnya So Aku Memilih Menggunakan Buff Yang Bisa Aku Gunakan Buat Jadi Penutup Kepala Kayak Gini Atau Mungkin Kalau Aku Harus Naik Motor Bisa Jadi Penutup Mulut Terus Kalau Mungkin Aku Capek Terus Ketiduran Di Tempat Umum Aku Bisa Tidur Biar Kalau Mulutnya Kebuka Tidak Kelihatan Oke Teman-teman Itu tadi 5 hal Spele Yang Ternyata Sangat Berpengaruh Buat Kelancaran Traveling Kita Khususnya Buat Yang Suka White Bekeran So Videonya Udah Sampai Disini Tapi Sebelum Kalian Close Video Ini Pastikan Kalian Udah Like Comment Share Dan Subscribe Channel Terima kasih Udah Nonton Sampai Habis Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton!